Wow, Federasi Sepak Bola Thailand resmi mendepak Manovol King dari kursi kepelatihan Timnas Thailand. Di sisi lain, pelatih Kepala Timnas Indonesia Kutsin Tayong membuka faktor yang menyebabkan Indonesia gagal menang melawan Filipina. Sebelum lebih jauh, kumap Prabowo semuasannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita bahas poin pertama, resmi Federasi Sepak Bola Thailand memecat Manovol King. Nah, ketika berita tersebut diumumkan, banyak penikmat sepak bola yang ada di Asia dan secara khusus penikmat sepak bola yang ada di Asia Tenggara mempertanyakan keputusan dari Federasi Sepak Bola Thailand tersebut dan tak sedikit mengapresiasi, memuji keberanian yang dimiliki oleh Federasi Sepak Bola Thailand. Karena di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, putaran kedua dari sisi hasil Manovol King bersama Thailand tidak begitu buruk juga. Di pertandingan pertama, kalah menghadapi Cina, main di kandang, Thailand harus menerima kekalahan 1-2. Kemudian pertandingan kedua, laga tandang menghadapi Singapur, Thailand berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor akhir 1-3. Sampai kita membuat video ini, teman-teman, Thailand berada di urutan kedua babak kualifikasi Piala Dunia, putaran kedua tahun 2026. Ranking 1 ada Korea dengan 6 poin, Thailand dengan 3 poin, peringkat ketiga ada Cina dengan 3 poin, dan peringkat keempat ada Singapur. Lantas sebelum aku membuat video ini, aku mencoba membaca beberapa artikel yang ada di Thailand. Kenapa? Manovol King dengan hasil yang tidak begitu buruk malah dipecat. Malah mungkin ya, teman-teman, ada pelatih-pelatih yang lebih buruk hasilnya daripada Manovol King masih aman saja, masih sustainable bersama timnas di suatu negara. Aku tidak ada menyinggung Kutsian Tayong, aku tidak ada menyinggung siapapun, tetapi kita bicara realita yang dialami oleh Manovol King. Nah, ternyata, Federasi Sepak Bola Thailand, teman-teman, memberikan target yang lebih tinggi dari sekedar apa yang sudah diperoleh oleh Manovol King di dua pertandingan awal. Nah, artinya, laga Thailand melawan Cina, Thailand mendapatkan hasil minor, itu sebagai salah satu ya, aku menyebutkan salah satu faktor key point. Kenapa posisi dari Manovol King ini tidak aman? Dan ketika Manovol King, ya, bergerak balik ke Thailand setelah pertandingan menghadapi Singapura, teman-teman, Manovol King pun memention. Pentingnya, laga pertama Thailand menghadapi Cina, jika hasilnya tidak kalah, beda cerita. Pengganti dari Manovol King ini pun mempunyai drama di sepak bola Thailand, namanya Masatada Ishi, pelatih asal Jepang. Drama dalam arti kata, kan sempat Manovol King bersama timnas Thailand belum lama ini tampil di turnamen Kings Cup. Jika hasil minor dimiliki oleh Manovol King di turnamen tersebut, itu akan langsung didepak Manovol King. Di samping itu, penggantinya sudah dituju nih. Namanya siapa? Masatada Ishi. Masatada Ishi dipublikasikan oleh media Jepang dan media Thailand, teman-teman, seolah-olah diberi harapan palsu. Dikasih PHV. Seiring beberapa bulan selanjutnya, sampai saat kita memposting video ini, teman-teman, ya orangnya tetap sama lagi pengganti dari Manovol King, yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi buah bibir ya, ketika siapa yang akan menjadi pengganti dari Manovol King. Ketika kita bicara spesifik apa yang dilakukan oleh Federasi Siapak Bola Thailand, mereka ingin lebih nih dari apa yang sudah mereka dapat beberapa tahun terakhir. Kalau kita bicara di level Asia Tenggara, Thailand ini nggak usah lagi ditanya lah ya. Mereka mau dalam situasi apapun di level Asia Tenggara, mencoba memberikan hasil terbaik. Walau tidak berada dengan pemain dan komposisi full team, mereka pun tetap bisa memberikan hasil yang positif terhadap sepak bola yang ada di Thailand. Baik dengan pelatih Manovol King, ataupun bukan dengan pelatih Manovol King. Yang mereka cari sekarang ini aku lihat, teman-teman, di level lebih tinggi dari Asia Tenggara. Terlihat, dengan dua pertandingan Manovol King bersama timnas Thailand yang sebenarnya itu tidak buruk-buruk amat, dianggap oleh Federasi Sepak Bola, Thailand itu buruk. Wah, ini menarik sih. Kita lihat ke depannya Thailand, terkhusus bersama masa Tadaisi, tentu butuh lagi waktu adaptasi meski masa Tadaisi ini juga sudah mengetahui kultur sepak bola yang ada di Thailand. Nah, peralihan-peralihan dari pelatih lama ke pelatih baru ini butuh adaptasi itu yang dialami ya. Sempat oleh Vietnam ketika Pak Hang Sioh meninggalkan Vietnam, masuk Philip Trosser, kan mengalami pase-pase sulit nih sebenarnya timnas Vietnam. Apakah itu akan terjadi dengan masa Tadaisi dengan timnas Thailand? Itu sih yang aku tunggu, teman-teman. Dari timnas Vietnam yang membutuhkan waktu transisi dari Pak Hang Sioh ke Philip Trosser, kemudian mungkin bisa saja masa Tadaisi ini pun butuh waktu transisi dari Mana Volking, ini sebenarnya kesempatan bagi timnas Indonesia untuk posisinya lebih baik lah ya. Bisa mengalahkan, bisa menyulitkan, bisa memberikan warna baru terhadap peredaran kontestasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Oke, bagaimana menurut teman-teman soal pemecatan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Thailand ini? Cukup quote-unquote kejam sih ya, tapi ini bisa dimengerti oleh Mana Volking dan dia mengatakan inilah dia sepak bola, dia harus menerima, dan itu komitmen dari Mana Volking bersama Federasi Sepak Bola Thailand, bahwasannya memang Thailand mau lebih tinggi ketimbang apa yang sudah didapatkan oleh Mana Volking di putaran kedua Bapak Kulip KCP di tahun 2026 di dua pertandingan awal. Kemudian, kita bahas Coach Hintayong yang membuka faktor penyebab kenapa Indonesia gagal menang atas Filipina. Yang pertama, faktor yang disebut oleh Coach Hintayong karena kualitas lapangan yang buruk. Ini sebenarnya menjadi problem klasik ya ketika kita bicara, bukan hanya timnas, tetapi level klub Liga Indonesia saat menjajali wakil-wakil yang ada di Liga lain di kawasan Asia ataupun Asia Tenggara, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas video ini kan, sempat dua hari yang lalu kita juga memention lapangan dan rumput sintetis. Jika pemain timnas Indonesia tidak bisa cepat beradaptasi, maka akan menyulitkan pemain timnas itu sendiri. Dan kita juga mengkomparasikan dengan apa yang dialami oleh Bali United kalah menghadapi Stalian Laguna, teman-teman, di IFC Cup. Nah, di situ rumput sintetis Bali United bisa menunjukkan rasa cepat beradaptasi. Ya, ini aku rasa masalah klasik yang dari tahun ke tahun soal sintetis-sintetis bukan hanya kita bicara Filipina, dari klub ataupun timnas soal rumput sintetis memang tetap menjadi salah satu dalih lah ya untuk mempersoalkan keadaan. Aku nggak sekali lagi menyalahkan ya, tetapi ini seperti alasan klasik aja. Kemudian poin kedua, kelelahan. Pertandingan menghadapi Filipina, pertandingan menghadapi Irakan, ini sudah jauh-jauh hari. Diketahui nih oleh Coach Sintayong. Bukan ujuk-ujuk, satu minggu, ataupun tiga hari, empat hari sebelumnya. Tahu nih, pertandingan tersebut berlangsung. Nah, aku bukan sok mengajari. Lantas aku mengingat apa yang disampaikan oleh Pep Guardiola. Masakan yang enak itu butuh waktu. Satu jam, dua jam untuk memasaknya. Ketika kita bicara permainan yang bagus, maka butuh waktu. Untuk bisa menghasilkan permainan yang bagus. Nah, saat Indonesia menghadapi Irak, itu kan span waktunya kan panjang. Walaupun ada jarak yang dekat antara kompetisi Liga 1 dengan pertandingan tim nasi Indonesia. Namun kan itu pertandingan yang sudah diketahui oleh Coach Sintayong. Dan Coach Sintayong pun sudah mengirim utusan nih, untuk memantau pertandingan Irak. Namun hasil minor yang didapat oleh Coach Sintayong. Dan di saat Indonesia gagal melawan Irak, banyak orang menyebutkan karena kelelahan, 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 kelelahan. Kemudian yang kedua, saat gagal menang melawan Filipina, kelelahan juga kembali menjadi faktor yang menyebabkan Indonesia. Fisik yang sudah kita puji-puji dilatih oleh Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu, di sini terlihat bahwa belum begitu prima juga Indonesia menghadapi laga seperti Irak, laga menghadapi Filipina. Jika memang dalih yang dilontarkan fisik-fisik-fisik-fisik-fisik. Dan harus juga kita cermati, nggak mudah ketika di awal pertandingan, ataupun di awal babak teman-teman, kita langsung bermain di partai tandang. Kita lihat pertandingan kandang dari tim nasi Indonesia, aku berpikir bisa Indonesia lebih berbahaya ketimbang partai tandang. Kemudian perbedaan waktu disampaikan oleh Coach Sintayong. Ya, di dua pertandingan melawan Irak dan Filipina, memang alasan-alasan yang dilontarkan oleh Coach Sintayong ini pun menjadi banyak perdebatan dari masyarakat Indonesia. Sekarang kenapa Coach Sintayong lebih banyak melontarkan alasan-alasan? Kenapa nggak secara konsen saja teknis permainan yang disampaikan oleh Coach Sintayong? Apalagi ini kan komposisi yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Soal eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Coach Sintayong pun, itu pun sebenarnya menjadi pertanyaan. Ini bukan pertandingan uji coba, ini pertandingan resmi yang mempengaruhi tentunya sikap penikmat sepak bola Indonesia kepada posisi dari Coach Sintayong. Tentu ini cerminan tidak bagus terhadap permainan tim nasi Indonesia bersama Coach Sintayong yang sebelum-sebelumnya tampil amat sangat mempesona. Nah, pelatih Filipina pun cukup memantik ya argumentasi yang selesai pertandingan yang dia rasa tidak percaya dengan situasi hasil satu-satu melawan tim nasi Indonesia. Dan kalau kita ver-veran, Filipina lebih layak menang ketimbang tim nasi Indonesia. Seperti yang disampaikan pelatih Filipina, klinikal di depan gawang efektivitas itu tidak dimiliki oleh tim nasi Indonesia. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Dan, ya kalau kita belajar dari case dari Federasi Sepak Bola Thailand dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, teman-teman, disitulah perbedaan target. Federasi Sepak Bola Thailand lebih jauh memandang dan menargetkan tinggi banget kepada pelatih Man of Walking. Di samping itu, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, teman-teman, ujungannya nanti kan dilihat pada saat Sintayong di Piala Asia level senior. Ini soal pandangan sikap Federasi itu wajar. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye!